Sudarlun adalah kisai 20 tahun seorang mahasiswi Universitas Nagoya Gakuin, Jepang yang tengah mengikuti program pertukaran mahasiswa Indonesia-Jepang di Universitas Al-Muslim Biren sejak akhir September 2018. Selain belajar bahasa Indonesia, gadis asal kota Tajimi, Provinsi Gifu, Jepang tersebut juga giat belajar tentang seni budaya Aceh, termasuk salah satu yang paling dia sukai belajar rapai. Saking sukanya dengan rapai, dia berkunjung ke kota Loksmawe khusus untuk membeli rapai melalui beberapa kenalannya. Nantinya rapai itu akan dibawa pulang ke Jepang saat program belajar berakhir di Juni 2019. Saya baru melihat orang yang bisa bermain rapai. Saya mau bawa sebuah cipang. Berapa kamu beli? Rp350.000. Saya menceritakan sedikit profil dan pengalaman dia selama di Aceh, kisai yang juga penikmat kopi Aceh ini memperlihatkan keahliannya dalam bermain rapai. Dari Loksmawe, Saifro Bahri, Serambion TV. Dari Loksmawe, Saifro Bahri, Serambion TV.